Panah air ku tidak kulupakan Kan terkena selama hidupku Biarpun saya Akhirnya bukan merah, iklan Terima kasih Cara kita melepokkan Cara kita sebelum memasukkan telur ke mesin Hari ini tanggal 22 Januari tahun 2021 Di sini kegiatan kita memasukkan telur ke dalam mesin Kegiatan kita dibantu oleh mahasiswi dari fakultas ternama Salatiga Yaitu UKSW Universitas Kristen Satya Wacana Di sini saya akan berbagi informasi kepada semua Para peternak ayam KUB maupun ayam jenis apapun juga Yang pertama yang kita lakukan Kita mengambil telur dari kandang induk setiap hari Yaitu antara pagi dan sore hari Kemudian telur-telur itu dibawa ke ruang penetasan Sampai jadwal yang ditentukan untuk memasukkan telur ke dalam mesin Untuk memasukkan telur ke dalam mesin Kita butuh atau kita jadwalkan Kalau musim hujan 5 hari sekali Tetapi kalau musim kemarau 6 hari sekali Batas maksimal memasukkan telur Itu sampai usia 7 hari Terhitung mulai jadwal Kita pertama mengambil telur dari kandang induk Sampai batas maksimal 7 hari tersebut Setelah telur terkumpulkan Barulah kita memulai tahap awal Untuk memasukkan telur ke dalam mesin Yang pertama Kita membersihkan telur Menggunakan kasa Atau kasa panci Dengan cara kita Membersihkan telur Berarti kita mengurangi kotoran Dan membuka pori-pori Pada cangkang telur tersebut Tidak diharuskan menggunakan lap Yang dicelupkan ke dalam air Untuk usaha membersihkan telur Kenapa? Karena jika kita telat Memasukkan telur ke dalam mesin penetas Maka embryo akan mati Dan telur pun tidak akan menetas Pada jadwal di hari 21-nya Dan apakah boleh menggunakan air? Boleh Akan tetapi ada syarat tertentunya Yang pertama Air harus dicampur dengan antiseptik Yang kedua Setelah telur dilap Dengan menggunakan air yang dicampur antiseptik Maka bergegaslah Untuk dimasukkan ke dalam mesin Supaya telur tersebut tidak menjadi dingin Karena terlalu lama di luar Karena terkena udara dari luar Itu pun harus menggunakan durasi waktu Yang ditentukan kisaran 1 menit maksimal Hal yang terpenting berikutnya Yaitu Sortir telur Jangan memasukkan telur Di saat cangkang telur tersebut Dalam keadaan retak Jika telur retak tersebut Ikut masuk ke dalam mesin Maka akan menyebabkan telur itu pecah Karena suhu yang ditimbulkan Dari dalam mesin Suhu panas yang dicampur dengan kelembapan mesin Pecahnya telur di dalam mesin Bisa berakibat fatal Yaitu Bisa menjadikan sumber penyakit Sebagai contoh E.coli E.coli merupakan penyakit Bukan karena dari bawaan induk Atau kurangnya vitamin pada induan Melainkan E.coli Juga bisa disebabkan Oleh pecahnya telur Di dalam mesin Dan bakteri telur tersebut Menyebar menempel ke telur-telur yang lainnya Ciri-ciri DOC yang terkena penyakit E.coli Yaitu Keluarnya organ dalam lewat pusat Saat DOC itu menetas di dalam mesin Kebanyakan cangkang telur itu retak Terdapat pada bagian ujung lancipnya Kita pun harus jeli untuk melakukan hal itu Yaitu Sortir telur cangkang retak Ini merupakan salah satu contoh Membedakan antara telur invertil dan vertil Pada umumnya Telur vertil itu terlihat dari tekstur cangkangnya Bisa dilihat antara keras dan tidaknya Sebaliknya Untuk telur invertil atau telur tanpa embryo Yaitu Bisa dilihat dari cangkangnya Apabila cangkang itu berpintik Berwarna putih Dan istilah orang Jawa mengatakan Merampang atau transparan Maka telur itu Tidak bisa menetas Begitulah cara kita Membedakan antara Telur invertil dan telur vertil Nantikan uploadan saya berikutnya Bagaimana cara kita Mengoperasikan mesin Mengukur suhu atau Mengukur derajat panasnya Juga cara kita Mengkandling telur Atau memisahkan telur Antara vertil Invertil dan dead embryo Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Setelah telur bersih semua dari kotoran Pori-pori juga sudah tertukar Maka tibalah saatnya Kita memasukkan telur Kedalam mesin setter Ikuti terus bagaimana cara kita Berbagi pengetahuan Semoga bermanfaat Indonesia sejahtera Indonesia hebat Indonesia sehat Salam peternak nusantara Salam peternak nusantara Terima kasih telah menonton 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 Selamat menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Selamat menonton Terima kasih telah menonton